Seni adalah keindahan. Sesuatu yang indah itu harus dijaga. Bumi ini diciptakan dengan semua yang indah. Hanya kita yang membuat kita memandang menjadi tidak indah. Kebersihan adalah keindahan. Hijau menanam dengan rimbunnya pohonan itu juga satu yang indah. Tuhan itu sangat mencintai keindahan. Yow, welcome back bareng gue Bill Mukhdor di Art Corridor. Dimana kita bahas seni sampai ke dalam-dalamnya. Hari ini kedatengan bintang tamu yang pastinya spesial. Ini seorang seniman yang juga impactful banget buat alam kita. Dia punya gerakan dimana ngerubah alam jadi lebih baik lagi. Dan juga adalah founder of Rumah Anak Bumi. Selamat datang Kang Ridwan. Selamat datang. Waduh. Satu kehormatan di Kang Ridwan bisa datang ke sini. Thank you banget. Makasih, makasih sudah diundang. Aduh, makasih. Kang, ya Allah. Kita langsung aja ke dagingnya, Kang. Kita sangat shock ngeliat gerakan-gerakan kari Ridwan. Kayak maksudnya senang ngeliat seniman, tapi juga bergerak di movement environment. Iya. Gimana Kang? Ceritanya tuh bisa begitu gimana sih? Jadi boleh cerita ya? Iya. Iya, cerita juga. Iya, cerita juga. Iya, cerita juga. Iya, makasih. Sebetulnya, apa ya. Gerakan ini dimulai dari melihat kondisi lingkungan. Parung Panjang ini adalah daerah perbatasan, sebetulnya. Yang konon, katanya kalau daerah perbatasan itu, kewilayahan itu, susah diurus. Karena perbatasan ada daerah? Perbatasan. Jadi Kang Ridwan. Tantara Tangerang dan Bogor. Kang Ridwan ini posisi di Tangerang dan Bogor. Tangerang dan Bogor. Parung Panjang. Jadi selama saya berkesenian, tinggal di situ, melihat kondisi yang memang sampah di mana-mana, sering banjir. Dan nggak ada juga yang mau ngomongin tentang sampah lingkungan ya. Mungkin ada hanya, tapi selewat aja lah. Saya pikir harus dibuat gerakan. Nah dibuatlah gerakan, belum ada nama waktu itu. Kurang lebih 7-8 tahun lalu. Saya cuma melihat waktu itu kondisi ada sosial. Lingkungan dulu sosial. Di mana anak-anak itu waktu itu masih sering cekcok sama orang tua anak kecil. Karena bermain yang nggak pulang-pulang. Ada kondisi waktu itu ya. Kalau disebut lah warnet lah ya. Nggak salah warnetnya, cuma memang kurang kontrol. Jadi akhirnya itu anak-anak kecil nggak pulang-pulang ke rumah? Nggak pulang ke rumah. Terus kan bisa dicek juga tuh kamu? Ngapain dia jadi warnet? Ya nggak tahu ya mau ngapain. Yang jelas kan orang tua pasti khawatir. Karena nggak pulang-pulang. Masih pakaian sekolah, keseragam sekolah, langsung ke situ. Nah sempat warga mau demo, mau ditutup warnetnya. Saya bilang jangan. Karena itu usaha ya. Bisa, istiar orang kan kesian. Mau nggak gantiin makannya orang. Gitu kan. Bisa. Mau nggak mau dibuat kesibukan. Anak-anaknya bagaimana dicari alternatif untuk sibuk. Nah saya bawa alat gambar, bawa pinsil, bawa kertas, segala macam. Anak-anaknya lagi main bola, lagi ini seangkatan-angkatan anak saya lah. Waktu itu. Ya udah, kita ajak main gambar, ibu-ibunya juga sudah ikut. Dan itu baru seberapa bulan lah saya pikir gitu loh. Tapi harus punya tempat. Saya pikir karena menggotong-gotong alat itu yang repot kan. Selesai nggotong lagi. Awal nih masih belum ada alat, belum ada. Jadi Kang Ridwan awalnya itu? Bawa alat alat sendiri loh. Bawa tripod, bawa alat gambar, bawa segala macam sendiri. Ya jadi mereka gratis aja. Kasih gratis, kasih pinsil, kasih lembar kertas. Nah kasih. Nah saya bikin permainan itu egrang. Nah mereka habis capek, habis menggambar, ya boleh bermain. Itu di lapangan. Bisa Kang, waktu itu kondisinya bisa melawan warnet? Lama-kelamaan akhirnya kan memang proses, butuh proses yang lumayan. Tapi akhirnya juga teknologi warnet juga akhirnya juga dikalah. Mungkin bukan saja karena situ, karena mungkin HP udah banyak. Tapi yang jelas anak-anak tuh energinya sudah berpindah. Bersalurkan ya. Sudah berpindah. Tadinya ke warnet, sudah mulai suka gambar. Nah sudah mulai juga ada kegiatan-kegiatan lainnya. Bola, ya olahraga, lain-lain sebagainya. Itu Kang Ridwan kalau boleh tahu, Kang. Waktu awal-awal tuh berarti kan semua dikasih gratis. Sampai hari ini masih gratis? Nah terus gimana tuh? Berarti dari... Pribadi? Jadi dari... Kang Ridwan ngajarin orang? Modalin alat lagi? Modalin alat lagi. Waduh. Alasadi apa Kang? Kenapa nggak disuruh bayar atau apa? Sederhana. Kita kan yang pengen berbuat. Kepengen berbuat, pengen membantu orang. Rasanya mungkin itu jalan-jalan saya untuk memulai sesuatu lah. Pertama, kalau melihat dari, bukan merendahkan masyarakatnya, tapi memang melihat dari edukasi sini kan cukup rumit di masyarakat ya. Secara masuknya. Karena beda dengan sekolah umum kan. Disuruhnya penerbangan alat gambar. Waduh, berat. Apalagi mau beli alat, beli segala macam. Ya, lebih baik untuk menarik minat, kasih gratis. Itu khusus buat orang daerah situ, apa kalau orang dari luar? Saya fokus di daerah situ dulu. Karena apa? Itu minimal satu RW di situ kan. Dari 5 RT. Karena tadi, berdasarkan problem. Problem ada di situ, yang masih susah sekali. Komunikasi memilah ruang ya. Yang tadinya ruang sudah masuk karena. Teknologi anak-anaknya, masuk ke warna segala macam. Nah, sekarang bagaimana untuk kembali ke melihat potensi mereka. Nah, itu setelah dari situ tuh bisa sampai terjadinya rumah anak bumi itu gimana? Nah, saya pikir, saya kan dulu juga buka di Jakarta ya, buka studio di Pasar Baru. Saya pikir, saya harus pindah ke rumah nih, saya pikir. Karena memang sudah anak-anak sudah mulai minat. Sudah mulai banyak anak-anak yang berminat untuk ikutan. Nah, gue telah samping rumah itu ada kebun pinggir kali. Bersih-bersihin, saya bilang sama keluarga, sama istri. Jadi, saya mau, saya tutup empang saya, saya uruk, empang ya minimal buat ngumpul. Jadi, punya empang? Tadi punya empang. Empang buat ikan? Ikan. Uruk? Uruk. Saya uruk. Yang penting ada ruang, saya bilang, saya minimal bisa berbagi ruang. Jadi, saya nggak bisa berbagi harta, bagi ilmu, dan bagi ruang lah ya. Jatuhnya sih bagi harta. Ikannya pada yang habis kan? Ya, nggak ada duitnya gitu. Jadi, berarti perjalanan panjang tuh ya, Kak? Lumayan, lumayan gitu loh. Tapi terakhir saya ketemu tuh, ke rumah anak bumi tuh tahun lalu kayaknya, pas acara. Tempatnya udah jadi. Itu sih, keren, keren, keren. Gue kok mesti ngeliat sih, kalau ada kesempatan, lo mesti ngeliat rumah anak bumi. Itu sih, sebelahnya sungai juga. Ntar kita nyambung tuh, pokok. Boleh, boleh. Itu tentang sungai juga menarik banget sih. Jadi, ada berapa orang, Kang, di rumah anak bumi tuh, total? Dulu puluhan anak-anak ya, yang terlibat. Cuman kan memang seleksi alam. Lagi-lagi bahwa seni belum menjadi prioritas bagi masyarakat. Terutama orang tua. Kerja seni tuh apa, kan gitu ya. Tapi, kita sebagai makhluk sosial yang bernama manusia, saya pikir nggak ada salahnya kita terus, apa, bukan mempromosikan, tapi minimal menyorahkan tentang bagaimana potensi manusianya harus keluar, secara individual, dan juga, bahwa kita hidup di alam juga harus belajar mencintai alam. Nah, Kang, kalau boleh tahu, Kang, rumah anak bumi ini, kalau kita yang nanyain masalah environment, udah jelas, saya tahu, emang real, maksudnya udah fix. Cuman, secara seninya, Kang, apakah ada cara komersial untuk memanjukannya, Kang? Untuk menopangnya juga, Kang? Atau emang bener-bener idealis totalitas? Ya, Alhamdulillah, selama ini saya menghidupi kegiatan itu masih dari karya sendiri. Tidak ada bisnisnya. Walaupun tahun, dua tahun lalu pernah bikin bisnis, tapi ternyata malah saya bikin pusing. Bikin pusing, karena ngurusin orang yang kepengen ngopi. Jadi, gue nggak ngurusin orang-orang yang mau berkesenian. Wah, kacau nih. Akhirnya kita ubah lagi, kita kembali ke rohnya, bahwa ruang inilah ruang berbagi energi, tentang kesenian dan merawat alam. Jadi, bener-bener totally pure? Bukan cuman di alamnya, tapi juga di seninya juga. Wow. Tapi keren, Masya Allah. Masya Allah, pas ngeliat kesana, nggak pantas kayak maksudnya buat idealis. Baik, keren. Atas ada, gede-gede, lumayan. Lumayan. Ada berapa sesi itu ya, Kang? Sekarang sudah dibagi klaster. Jadi, ada ruang pamer. Ada ruang pamer. Ada ruang pamer, ada ruang workshop, ruang belajar anak ada, untuk lukis, ada perpustakaan, ada juga ruang gerabah. Ruang gerabah ini? Ruang gerabah itu sebetulnya mengolah gerabah ya. Sekarang yang ada di Uma Lengge itu, yang kayak lumbung padi itu. Oh, yang waktu itu dia. Iya, itu. Kayak lumbung padi itu kan, kalau di bahasa kami itu, Lengge. Lengge itu lumbung. Nah, rumah kayu itu untuk gerabah. Jadi, teman-teman nanti bisa datang ke sana untuk belajar bagaimana mengolah gerabah. Kemungkinan, mungkin saya juga mengundang teman-teman atau teman-teman yang berpartisipasi untuk mengajari secara gratis para orang-orang di karya. Bisa. Jadi, free. Semuanya free. Termasuk logis. Bingung apa-apa gitu. Ada event juga sekarang kondisinya, Kang? Sekarang, Ramadan ini? Ramadhan, kita coba membuat satu gerakan, yaitu Ramadhan Festival. Ramadhan Festival itu, kita sebut Ramadhan untuk semua. Jadi, tidak hanya Muslim yang bisa melakukannya, tapi terlibat juga dengan Muslim. Nah, tahun lalu kita sudah jalanin. Apa yang dilakukan di sini? Ramadhan Festival ini sebetulnya, bagaimana, Ramadhan itu menjadi berarti. Ada yang ngambuburit. Ngambuburit itu, kita mengisi waktu sore, sampai menunggu buka puasa, dengan menggambar. Dengan anak kecil, anak terlibat, anak muda juga terlibat. Jadi, pada ngumpul di sini? Ngumpul. Oke. Nah, ada juga teman-teman yang di stand up komedi dari Parung Panjang, teman-teman sana. Itu tempat mengurus Gerabah juga ya? Ya, itu. Jadi, ada studio Gerabah di sana. Di sini ada balai, memang buat duduk-duduk. Asri banget. Itu rumah pohon lah. Masih bisa buat nginep anak-anak. Oh, itu bisa nginep juga rumah pohon? Bisa di atas. Oh, atasnya di rumah pohon juga. Berarti ini tempat, kalau sungai ada juga kan, foto sungai-nya ya? Ada, di belakang. Nah, ini kemarin kita program Layar Tancep. Ada Layar Tancep juga di sana. Ya, setelah Bada Terawih, jadi kita bikin Layar Tancep sampai jam 12 malam. Ya, sebetulnya segini. Kita kembali ke mengingat masa lalu. Bahwa zaman-zaman kecil dulu kan, kita nonton Layar Tancep seru benar gitu kan. Nah, kita kembali kembali ke itu. Dan konsepnya bukan layar yang sudah disiapkan, tapi mau kita bikin kain aja, jempreng. ada monitor gitu. Kang, buat sebelum kita masuk lagi ke yang tadi environment, kita mau nanya dulu sebelumnya, Kang. Masalah seninya sendiri. Ini Kang Ridwan kan benar-benar kayak movement-nya semuanya juga dasarnya dari seni. Gimana sih sejarah perjalanan hidup seninya Kang Ridwan nih? Awalnya dari mana? Mulai suka? Gimana, Kang? Ya, sebetulnya dari kecil banget. Jadi saya yang mungkin yang nggak punya cita-cita lain selain daripada menukis. Nggak ada. Kalau anak kecil kan enak ya? Kalau ditanya, dia apa? Jadi dokter? Jadi apa? Jadi pemain bola? Jadi apa? Jadi presiden ya. Saya nggak. Dari kecil kebetulan, nah sekolah, mungkin keterlibatan sekolah dulu, waktu SD itu saya disuruh diikutan untuk lomba-lomba gambar. Nah, semenjak itu saya cinta sama dunia menggambar. Kecanduan tuh dari situ? Kecanduan. Masih kebuku apa segala macam saya gambar. Nah, dari situ saya nggak bisa berpindah ke lain hati. Berarti itu sampai? Dari SD. Dari SD? Dari SD. Saya kebetulan berada di kampung. Nah, saya sepikir harus di Jakarta. Nah. Asli mana dukang? Asli BIMA NTB. Jauh kan? Pindah tapi BIMA. Nah, itu balik ke Jakarta tuh waktu. Nah, saya bilang sama orang tua, saya akan ke Jakarta. Saya bilang, saya akan belajar menukis di Jakarta. Nah, sebetulnya ada cerita seru di balik itu. Bahwa kamu nanti kalau mau ke Jakarta, ongkosnya ada di balik bukit. Itu adalah lahan yang saya harus tanah, tanamin gitu loh. Jadi petani saya, kelas 6 SD. Kurang lebih ada berapa kilo. Dari saya kalau jalan kaki itu kurang lebih 2 jam. Masih kecil. Jadi saya dikasih PR sama ayah saya, untuk ongkos ke Jakarta itu, ada lahan yang bisa dibuka di gunung. Bukan di ladang loh, di gunung. Oh, di gunung? Di babat dulu nih? Baru ditanamin. Ditanamin ke Delay. Nah, saya tinggal di sana selama berbulan-bulan, selama ke Delay dari awal hidup, sampai panen. Nah, saya benar-benar mandi sekolah itu, kurang lebih 2 jam jalan tuh. Jalan kaki yang nggak pakai sendal kan. Ini benar-benar serius kan? Serius. Hah? Serius. Jadi tiap, itu berapa kali balik ke situ? Saya tiap hari. Saya nginep di gunung. Jadi kalau mau sekolah 2 jam? Iya. Balik lagi, ngambil bekel di rumah, langsung ke gunung lagi. Jadi, menanam ke Delay itu di gunung? Iya. Buat model ke Jakarta? Buat model. Oh, struggling. Betul, kak. Nggak, bukan dikasih duit langsung. Nggak ada. Jadi memang itu mungkin didikan orang tua yang saya anggap masih teringat sampai hari ini. Apa pelajaran yang dapat dari sini, kak? Bahwa hidup harus berjuang, harus strong, dan nggak boleh cengek. Jadi sebelum ke Jakarta, udah ada bekal itu ya, kak? Iya. Dan prosesnya cukup lumayan lah ya. Saya tadi, karena mungkin dari kecil sudah harus berpikir bahwa saya akan jadi pelukis, nggak punya cita-cita lain selain jadi pelukis, dan saya harus ke Jakarta. Dan itulah yang cikal bakal yang harus kajar. Setelah sampai di Jakarta, SMP pun saya hampir nggak lulus. Karena harus hidup di jalan. Sendirian berarti? Saya ada keluarga, ada kakak sebetulnya, ada kakak. Cuman kehidupan kakak yang memang belum mampu saya tumpangi. Seakhirnya tinggal di sekolah, tanpa saya sekolah, ada ruangan-ruangan penjaga sekolah ya. Saya sama penjaga sekolah. Ya, tidur di situ, ya pagi-pagi ya membersihin sekolah. Siapkan minum guru, segala macam. Selama, ya kurang lebih setahun lah kali ya. Untuk sekolah. Tapi saya tetap ditagi sekolah. Bayang sekolah kan. Saya berharap dengan begitu saya nggak bayar sekolah. Tapi saya ditagi. Malunya luar biasa kan. Di depan kelas. Di umum ini. Di depan teman-teman. Yaudah. Saya dulu kan pemalu banget. Nggak berani ngomong. Nggak berani. Udah, di pendiem. Saya pergi, keluar dari sekolah itu. Dan keluar juga dari rumah. Niatnya mau ke rumah. Kakak-kakak saya gitu loh, ditemang. Tapi akhirnya terdampar di Monas. Sudah nggak punya ongkos kan. Dan mulai dari situlah saya harus hidup di jalan. Jadi sempat kalamin? Sempat hidup di jalan. Benar-benar struggling, surreal ya Bu. Ya. Hidup di jalan, tidur di emperan toko, di pasar baru. Kalau udah sore itu, nyari kardus buat tiduran di emperan toko. Di terminal, di lapan banteng, di gambir. Gambir masih kue waktu itu. Nyari makan malam itu. Di Senin, nyari kue-kue. Nyimil sepatu di pasar baru. Di kerekot. Wow. Kok bisa sampai sekarang? Masya Allah, luar biasa Kang Ridwan. Apa turn pointnya buat Kang Ridwan? Apakah? Saya pikir gini, saya hidup, waktu hidup di jalan itu kan, jangankan punya cita-cita ya. Untuk mikirin, sore makan apa ya? Nggak tahu. Itu SMP? SMP? SMP. Makanya itu benar-benar bisa berubah. Masya Allah, Masya Allah. Bergerak. Dan akhirnya saya harus kembali. Saya pikir, wah saya sekolah belum lulus kan. Saya masih punya kakak, ditinggalin sama bibi saya di Tomang. Saya nyamperin. Saya udah rambut udah gondong. Waktu itu kan. Udah nggak. Karena berbulan, hampir setahun lah kurang lebih ya. Di sekolah. Nggak sekolah dan di jalan? Di jalan. Oh bukan sebentar berarti? Hampir setahun. Setahun lah. Saya pulang karena saya harus sekolah lagi. Minimal saya lulus sekolah, saya lulus SMP deh. Nah disitu saya pulang, wah semua pada nangis kan. Karena wah anak hilang baru pulang. Nah saya harus masuk sekolah, ya tinggal ikut ujian lah dong. dan sampai SMA. Karena saya waktu senang menggambar di SMA juga, ada guru yang baik hati melihat potensi itu. Wan kalau kamu mau sekolah, mau kuliah, saya baru kamu sampai lulus. Cuman saya namanya hutang budi merasa nggak enak lah ya. Sayangnya merasa hutang budi sama orang. Saya pikir udah nggak perlu lah. Saya harus cari kerjaan. dan ngamen. Setelah lulus sekolah, saya nggak mau kerja. Bahkan ngamen. Dari bis ke bis, dari komplek ke komplek. dan barulah saya setelah itu, ya tetap ya nongkrong, saya lihat orang-orang termasuk di Melawai, di mana. Saya kan ngamen ya, sebuah gitar gitu kan. Lihat orang gambar, di pasar baru dulu, masih ada tulis indah dulu kan. Pulang baru gambar lagi. Ngumpulin dari hasil ngamen, dikasih duit sama siapa ya. Saya nggak jajan. Cuma untuk beli alat gambar. Jadi dari situ, akhirnya sekarang bisa sampai Alhamdulillah. Mau sekolah gratis di situ. Mungkin dendam lah. Dendam juga. Ya maksudnya, mungkin ada itu juga ya Kang. Maksudnya, ngerasain how hard the feeling. Ya. Boleh dibilang begitu. Karena merasakan hidup di jalan itu, jangankan taman. Hidup di taman. Makan aja, makan sisanya orang. Dulu itu kan. Jadi, mau makan malam itu, bukan makan malam ya, mau isi perut untuk, mau tidur itu. Kan tidur, toko tutup itu kan. Jam berapa kan? Restoran tutup itu, jam 9, jam 10. Nunggu itu. nunggu restan bahasanya, nunggu sisa orang. Nah, saya mikir kembali ke feedback gitu loh. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, sama istri saya bahwa, kalau punya duit, jangan sombong. Udah hebat, jangan sombong. Lihat tuh, ada orang masih tidur di kolom hebatan. Jangan kan, buahnya cita-cita tinggi. Buat makan aja susah. Karena ngasah ngalamin itu. Makanya saya pikir, dulu sempet sedikit mau sombong. Ceritanya rumah, saya pagerin itu kan. Saya pikir, kok hidup gini bener? Maksud dibat beda. Rumah saya pagerin, ternyata saya bilang, nggak nyaman buat saya. Saya bilang sama istri saya, saya mau bongkar, pager, saya bilang gitu loh. Buat apa, nanti ada gini-gini. Nggak, saya bilang gitu loh. Simple aja, saya bilang gitu loh. Kalau, kita mikirin orang, kita akan dipikirin orang. Masya Allah. Gitu kan. Kita bantu orang, kita akan dibantu orang. Sederhana aja kok gitu. Saya bilang gitu loh. Akhirnya, rumah saya banyak yang jagain. Nggak perlu siwasat, kan. Iya. Karena tiap hari, kan pada begadang. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Sampai hari ini, anak-anak yang menggambar, disayang, ya nggak ada. Ya, kanvas, Alhamdulillah. Ada chatnya, ada kuasnya, ada yang mereka, yang penting kreatif aja deh. Lu siapin diri lu, buat lu, bukan buat gue. Cuman lu sih, kalau yang ngeliat begitu, lu yang harus terlalu sadar deh, kalau ketemu guru yang kayak gini. Kang Rituan, jadi, Allah, jadi perjalanan itu, dari situ tuh, ternyata. Iya. Dan mulai tuh, ngelukis tuh lanjut aja gitu, sampai sekarang, dari situ. Ngelukis nggak pernah berhenti. Even di jalan apa itu? Even di mana, bawa kertas, tetap ngelukis. Karena memang, apa ya, sudah, kalau orang bilang, sudah mendarat daging ya, gitu loh. Dan saya bilang, saya pernah sampai berujar, bahwa mungkin, hanya matilah yang memisahkan saya, dengan lukisan gitu. Dengan berkarya gitu loh. Wah, menarik banget. Nah, kalau, nyambungnya sama environment, ini lukisan apa Bang? Kalau menurut Bang Rituan. Apa yang bisa dilihat? Gini, seni adalah keindahan. Sesuatu yang indah itu harus dijaga. Bumi ini diciptakan, dengan semua yang indah. hanya kita yang membuat kita memandang menjadi tidak indah. Kebersihan adalah keindahan. Hijau menanam dengan rimbunnya pohonan itu juga satu yang indah. Tuhan juga sangat mencintai keindahan. Sehingga, alam, kita pindahkan ke kanvas itu juga, adalah bentuk, mentranspor keindahan itu. Sangat terkaitan. Tidak ada. Gitu loh. Karena saya kembali ke, pasal satu bahwa, manusia adalah makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendirian. Jadi ini salah satu yang, Kang Rituan, dari kita tadi ngomongin. Kang Rituan, kalau lo ke sebelah, rumah anak bumi ini, sebelahnya persis sekali. Kalinya, lo berenang masih bisa. Ini dia itu. Tuh, baru pada berenang itu kayaknya. Gimana? Ini ngelakuin apa, Kang? Bersihin kali? Bersih, bersih kali. Dari sampah, dari semua sampah ya. Sampah plastik, sampah, apa segala macam. Makanya saya siapkan ban, ada juga rompi, yang biasa memang untuk anak-anak. Jadi, hampir semua teman-teman komunitas, separung panjang itu terlibat. Disamping anak sekolah. Jadi satu full community. Iya, community. Apa dari siapa aja, Kang? Di parung panjang itu, kurang lebih ada 80 komunitas ya. 80? 80-an komunitas, sampai 90-an. Jadi, ada macam-macam sih. Tidak hanya bicara pendidikan ada, bicara seninya ada. Itu berapa banyak yang dibersihin kalinya? Waktu, kali sekitar situ saya paling ada berapa ribu meter ya. Cuman yang pernah kita lakukan, sampai 2 kilometer untuk membersihkan kali. Jalan aja lumayan pegel. Lumayan. Dan 6 kali ini kan berkolek. Karena memang, karena setiap hari itu, saya melihat banjir, atau melihat sampah, yang orang-orang, yang buang dikali, kan kita senang banget ya. Jadi, kalau pada saat musim hujan, banjir itu, kita senang banget, buang sampah dikali. Jadi, kerjaan siapa? Nah, siapa yang tugas siapa? gitu loh. Buang sampahnya dikali maksudnya? Iya. Saya sampai nggak agak. Iya. Awalnya kan banyak yang nggak sadar itu. Banyak yang nggak sadar itu. Dan ini harus melakukan sesuatu, saya pikir itu. Nah, kalau kita edukasi dari rumah ke rumah, kan saya siapa? Gitu kan. Gitu. Saya, akhirnya inisiatif. Mengumpulkan teman-teman, yuk, kita bersih bersikali. Edukasi masyarakat, RT, RW, dan Lura, Camat. Kita, bukan mengidukasi, mengipulkan gitu. Termasuk koramil, polsek. Sampai koramil ke polsek. Tadi kan, Kang Ridwan di awal itu, ini kalau di daerah, perbatasan ya, itu agak repot. Kenapa sih? Gini, kecenderungan kita, saya bilang melihat beda dengan membangun rumah. membangun wilayah, membangun, beda dengan bangun rumah. Saya pikir, saya pernah diskusi gitu. Harusnya sama. Jadi bedakan. Membangun rumah, kan dimulai dulu, bagaimana menata ruangnya. Kamar tamu, kamar keluarga, halaman rumah, sampai dapur, segala macam. Nah, di kita, di pemerintah, mohon maaf, lebih banyak membangun di dalam fisiknya. Kotanya diperindagang, dipercantik, segala macam. Nah, di pinggiran ini adalah orang-orang pinggiran yang sangat informasinya susah. Keterbelakangan, pastinya. Ada sosial gap juga ya? Ya, saya pikir itu. Sosial gap, pemahaman yang enggak sampai. itu yang saya pikir siapa, yang harus tugas siapa, ini gitu. Diserahkan ke pemerintah, pemerintah enggak. Mau enggak mau, harus ada gerakan masyarakat. Saya menanggalkan tadi. Itu berarti bukan dari pemerintah yang dilakukan. Bukan. Bukan dari pemerintah. Jadi benar-benar dari, dari mas, itu dan kocik juga dari. Ada yang masyarakat, ada yang ngasih apa, ngasih apa gitu. Ini masih harusnya panjang banget. Kita harus ada kayaknya sesi kedua. Kayaknya harusnya next one. Ini gue minta tolong sama lo semua, kalau emang menurut lo ini menarik. Dan penting, buat dibahas, kita datengin rumah anak bumi. Jadi komen, lo kasih tahu. Karena ini belum selesai, ini rumah anak bumi nih. Kita durasi kebetulan udah ini, cuman sebenarnya sungai kita masih ngejelasin nih, lo harus ngeliat langsung sih gimana indahnya. Kalau emang rame, gue ikut nyebur ke sungai nyantar sama Kang Ridwan. Wah mantap, boleh-boleh. Kang Ridwan, terima kasih banyak. Sekali lagi Kang Ridwan, sebelum kita putus nih Kang Ridwan, apa kira-kira satu wejangan buat anak-anak muda nih, yang ngeliat seni, yang pingin masuk ke sini, yang punya, apa kira-kira dari Kang Ridwan? Pada dasarnya, manusia hanya memiliki, dikasih cahaya sama Allah, itu bakat kemampuan hanya 10 persen. 90 persen itu antah-berantah. Jadi hanya 10 persen yang dikasih kemampuan, dikasih skill. Nah selebihnya adalah rutinitas, kebiasaan-kebiasaan, dan saya selalu mengambil bahasa dari orang tua adalah, bisa karena biasa. ternyata itu yang bisa melebihi dan segalanya. Saya pikir itu. Masya Allah. Thank you banget Kang Ridwan sekali lagi. Thank you for coming. Semoga bisa manfaat semuanya Kang Ridwan. Amin, amin. Terima kasih sudah dihubungi. Thank you.